teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor dimanapun kalian berada buat kalian kali ini mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun twitter at brie story berjudul rumah hantu di perkebunan karet buat kalian langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani kali ini kita akan melanjutkan petualangan om heri dan om wahyu di perkebunan karet kembali ke konsep awal aku akan menceritakan dari sudut pandang om heri sosok-sosok hitam tinggi besar itu terus saja menatap tajam ke arahku tatapan yang sangat mengerikan wajah hitam legam dengan bola mata yang hanya terlihat putihnya saja aku berdiri diam tanpa bisa menggerakkan badan mulut tertutup tidak bisa mengeluarkan sepatah katapun disitu di ruang tengah itu aku terjebak di dalam situasi yang membuatku sangat ketakutan badanku semakin gemetaran hebat ketika mereka mulai berdiri dari duduknya dan perlahan berjalan mendekat keadaan ruang tengah yang temaram dan nyaris gelap tetapi aku masih dapat melihat cukup jelas bentuk dan paras dari sosok-sosok itu tinggi sekitar dua meter mengenakan pakaian seperti jubah panjang berwarna hitam wajahnya hitam legam mereka terus berjalan mendekat sementara aku terpojok berdiri bersandar pada dinding di sudut ruangan sudah tinggal setengah meter kami berjarak sangat dekat di puncak ketakutan aku menundukkan kepala dan menutup wajah dengan kedua telapak tangan nafasku mulai sesak berangsur semakin sulit untuk bernafas tubuh seperti ada yang menghimpit berat rasanya dalam situasi seperti ini aku terus membaca doa tanpa putus di dalam hati mengharap semoga kejadian ini cepat berakhir dan tiba-tiba aku terbangun dari tidur terbangun terduduk di atas kasur dengan sekujur tubuh basah berkeringat dan nafas yang tersengal-sengal ada apa pak tanya wahyu yang ikut terbangun dari kasurnya yang tergelar di atas lantai tidak ada apa-apa yuh cuma mimpi entah sudah keberapa kali aku mengalami mimpi buruk seperti ini mimpi buruk yang sudah mulai masuk ke taraf yang mengganggu mimpi yang terus berulang urutan kejadiannya sama persis setiap aku memimpikannya pada akhir mimpi terkadang aku seperti ketindihan tidak bisa bernafas dada sangat sesak badan tidak bisa bergerak aku belum menceritakan tentang detail mimpi itu kepada wahyu kupikir toh tidak penting juga hanya mimpi namun tetap saja mimpi yang cukup menakutkan jam setengah tujuh pagi aku dan wahyu sudah duduk di tiras depan rumah kopi dan singkong rebus menemani perbincangan kami sedang menikmati suasana pagi sinar matahari dari ufuk timur menembus selas-sela peponan karet menyentuh permukaan tanah yang beberapa bagiannya tertutup rumputan hembun pagi yang dari awal terlihat menyelimuti pekarangan perlahan mulai menguap dan menghilang udara yang tadinya dingin menusuk tulang berangsur mulai terasa hangat burung-burung hutan yang hingkap di dahan pohon mengeluarkan suara riangnya sementara yang lain ada yang berterbangan kesana kemari itulah gambaran suasana pagi yang kami nikmati setiap hari di perkebunan ini indah dan menyenangkan sangat jauh dari kesan yang menyeramkan pak mau tambah kopinya lagi tidak usah yuk cukup sebentar lagi para pekerjakan sudah pada datang iya jam sudah menunjukkan pukul setengah delapan ketika wahyu menawarkan kopi untuk gelas kedua sebenarnya kami masih ingin berbincang seru dan menikmati suasana pagi tetapi sebentar lagi para pekerja penyadap karet akan berdatangan dan kami harus mulai bekerja dan benar saja tidak lama kemudian dari kejauhan sudah terlihat para pekerja datang berbondong-bondong Pak Heri, Usman hari ini izin untuk tidak bekerja? Pak Adi, salah satu pekerja yang sudah cukup berumur berbicara kepada aku ketika kami semua berkumpul di depan rumah dan sedang bersiap-siap loh, kenapa pak? ada apa dengan Usman? tanya aku kemudian ayahnya meninggal semalam pak, memang sudah sakit berkepanjangan finalilahi Usman adalah satu pekerja yang masih tergolong muda delapan belas tahun usianya dia termasuk anak yang sangat rajin selalu menurut dan patuh tidak pernah mengeluh selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan cepat pembawaannya juga ramah dan menyenangkan suka bercanda aku dan Wahyu cukup akrab dengannya makanya kami cukup kaget ketika mengetahui kalau Usman tidak masuk kerja tapi ketika sudah mendengar alasannya kami bisa mengerti oleh karena itulah akhirnya aku dan Wahyu berniat untuk datang melayat ke rumah orang tua Usman setelah selesai bekerja nanti sore Wahyu sangat setuju ditemani oleh beberapa pekerja nantinya kami akan pergi ke rumah Usman yang letaknya di kampung hulu sungai sekitar 2 jam berjalanan dengan berjalan kaki kenapa tidak menggunakan motor saja menurut Pak Adi beberapa wilayah sedang tidak dapat dilalui oleh motor akibat hujan yang selalu turun ya sudah karena memang sudah niat kami memutuskan tetap akan pergi tidak seperti hari-hari sebelumnya aku memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih awal ya karena itu tadi kami berniat untuk melayat ke rumah orang tua Usman pada jam 4 sore kami sudah mulai berkumpul lagi di depan rumah beristirahat sambil membereskan peralatan nanti kita berjalan kaki melewati sungai belakang saja Pak dapat memotong jalan jadi lebih pendek nantinya tidak sampai 2 jam kita sudah sampai di tujuan begitu kata Pak Adi menjelaskan aku dan Wahyu oke-oke saja karena Pak Adi lebih tahu lokasi daripada kami berdua baiklah Pak kami ikut Bapak saja jam setengah 5 kita jalan ya ujar aku kepada Pak Adi beberapa rekan pekerja memang ada yang tinggal satu kampung dengan rumah orang tua Usman jadi mereka sekalian pulang tapi tidak dengan Pak Adi beliau tinggal pada kampung tetapi tidak terlalu jauh letaknya jadi ada kemungkinan kalau nantinya aku dan Wahyu akan pulang dari rumah Usman hanya berdua saja tidak ada yang menemani makanya Wahyu sempat bilang kalau nanti kami tidak usah sampai larut malam paling lama selepas isa kami sudah harus berada dalam perjalanan pulang setelah semua sudah siap kami pun berangkat ada 6 orang dalam rombongan termasuk aku dan Wahyu sore itu kami cukup beruntung walaupun masih di dalam musim penghujan langit terlihat cerah tanpa awan namun suasana sudah mulai gelap karena hari sudah menjelang malam diawali dengan menyusuri pepohonan bambu yang ada di belakang rumah kemudian kami mulai menyeberangi sungai yang pada saat itu airnya tidak terlalu deras air sungai yang dingin membasahi kaki kami sampai sebatas lutut lepas dari sungai kami mulai masuk ke dalam hutan dengan berjalan menyusuri jalan setapak yang membelah pepohonan rindang kanan kiri hanya terlihat pohon-pohon yang berdiri cukup rapat dan menjulang tinggi di permukaan tanah banyak terlihat semak belukar menutupi selah-selah pepohonan suara dedaunan kering terdengar bergesekan dengan langkah-langkah kaki kami yang terus berjalan di dalam suasana hutan yang semakin gelap namun kami tetap saja berbincang cukup seru selama perjalanan Pak Adi dan rekan lainnya terlihat sudah terbiasa melewati jalan ini berbeda denganku dan Wahyu kami masih belum terbiasa dengan suasananya ini adalah jarak terjauh kami menyusuri wilayah hutan yang letaknya di sisi bagian belakang perkebunan karet aku meminta Wahyu untuk menghafalkan jalan yang kami lalui agar nanti pada saat kembali pulang kami tidak akan tersesat harapannya begitu selama perjalanan kami tidak menemui satu pun perkampungan hanya beberapa kali terlihat bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu berbentuk seperti rumah gubuk itu pun tampaknya kosong aku mulai sedikit khawatir dengan situasi yang akan kami lalui dalam perjalanan pulang nanti dalam hati berharap semoga kami tidak mengalami kejadian yang menyeramkan semoga ketika keadaan sudah gelap total karena hari sudah malam akhirnya kami mulai memasuki wilayah perkampungan melirik ke arah harloji yang melingkar di pergelangan tangan aku melihat kalau waktu sudah menunjukkan hampir jam setengah tujuh malam kanan kiri sudah terlihat rumah-rumah penduduk yang berbaris di pinggir jalan jalan yang bukan lagi berbentuk jalan setapak tapi jalan tanah yang cukup lebar rumah semi permanen yang tentu saja belum ada aliran listrik menerangi lampu petromak dan lampu templok menjadi sumber penerangan sementara itu beberapa penghuni rumah tampak duduk di beranda rumahnya sesekali Pak Adi dan rekan lainnya bertegur sahabat dengan penduduk yang kebetulan berpapasan atau yang sedang bersantai di depan rumah suasana perkampungan yang bersahabat tidak terlalu lama setelah memasuki perkampungan akhirnya kami sampai di tujuan syukurlah kami masuk ke halaman pada salah satu rumah tanpa pagar yang ada bendera kuning kecil di depannya rumah sederhana yang tidak terlalu besar dindingnya sudah berbentuk tembok walaupun tidak terlalu kokoh di beranda terlihat sudah banyak orang yang lantas langsung berdiri dari duduknya untuk menyambut kedatangan kami Assalamualaikum suara lantang Pak Adi mecah keheningan malam itu walaikum salam jawaban dari orang-orang di beranda rumah tidak kalah lantangnya wah Pak Heri dan Bang Wahyu repot-repot datang segala senyum merekah di wajah Usman ketika melihat kedatanganku dan Wahyu terlihat tetap tegar Usman mempersilahkan kami masuk di dalam rumah sudah ada beberapa orang yang duduk bersilah di atas tikar mengelilingi hidangan kue sederhana dan gelas-gelas minuman yang berisi air putih setelahnya kami langsung meminta izin untuk melaksanakan solat mahrib terlebih dahulu Usman mempersilahkan dengan menunjukkan tempat berwudu selesai solat kami langsung ikut bergabung berkumpul di ruang tengah isi rumah yang sangat sederhana lemari kayu besar memisahkan ruang tengah dengan ruang makan di belakangnya ada tiga kamar yang cukup besar di sebelah kanan ruang tengah sementara kamar yang satu lagi berada di belakang bersebelahan dengan dapur dan kamar mandi beberapa bingkai foto hitam putih menempel pada dinding ruangan dari situ aku dapat melihat kalau Usman memiliki keluarga yang cukup banyak anggotanya menurut cerita Usman dia adalah anak kedelapan dari sembilan bersaudara adik perempuan satu-satunya masih sekolah sementara kakak-kakak Usman sebagian besar sudah tinggal memisahkan diri almarhum ayah Usman bekerja sebagai petani mereka memiliki sebidang sawah garapan yang letaknya tidak jauh dari tempat mereka tinggal almarhum sudah kami kuburkan siang tadi pak kalau pak Heri tadi jalan kesini melalui jalan pintas lewat hutan pak Heri pasti melewati pemakaman umum tempat ayah saya dimakamkan sekitar 30 menit berjalan kaki dari sini oh jadi ternyata tadi sempat melewati pemakaman umum namun kami tidak menyadarinya karena memang hari sudah gelap seperti Usman keluarga dan para tetangganya juga sangat ramah walaupun masih dalam suasana berduka beberapa orang mengajak kami berbincang mengenai hal apapun rencananya selepas isa nanti akan diadakan pengajian Usman bersikeras mengajakku dan Wahyu untuk mengikutinya dengan sedikit terpaksa akhirnya kami menyanggupi sedikit terpaksa karena rencananya paling malam aku dan Wahyu akan pulang selepas isa sebisa mungkin jangan terlalu malam mengingat jalur pulang yang sungguh cukup menyeramkan singkat cerita acara pengajian selesai kami lanjutkan dengan kembali berbincang kali ini di beranda rumah langit terlihat cerah bulan bersinar dengan terangnya membuat suasana malam menjadi tidak terlalu gelap satu persatu rekan pekerja perkebunan yang ikut bersama kami berpamitan pulang jam sudah menunjukkan pukul setengah sembilan lewat sedikit ketika hanya tinggal aku, Wahyu, Usman, Pak Adi dan beberapa anggota keluarga yang lain yang berada di depan rumah sudah jam setengah sembilan kami pamit pulang dulu ya, Man ucapku tidak menginap di sini saja, Pak besok pagi kita bareng jalan ke perkebunan Usman mengajak kami bermalam di rumahnya tawaran yang sempat membuatku dan Wahyu mempertimbangkan tentang hal itu tapi melihat suasana malam yang tidak terlalu gelap dengan langit cerah dan sinar bulan akhirnya kami memutuskan untuk tetap pulang kami pulang saja, Man malam ini tidak terlalu gelap, kok lagi pula kamu belum perlu bekerja besok jangan memaksa untuk ke perkebunan ambillah libur barang satu atau dua hari lagi ucapku kepada Usman tapi Pak Heri dan Wahyu masih ingat jalan pulang, kan? kalau ada apa-apa jangan ragu untuk kembali ke sini ya, Pak jawab Usman kemudian aku dan Wahyu mengangguk mengihakan akhirnya dengan berat hati Usman mempersilahkan kami pulang aku, Wahyu dan Pak Adi kemudian melangkahkan kaki meninggalkan rumahnya sebelumnya Usman meminjamkan sebuah obor minyak tanah untuk membantu penerangan dalam perjalanan pulang Wahyu yang membawa obor sementara aku memegang lampu senter yang sudah kami bawa sejak berangkat tadi Pak Adi ikut bersama kami tapi dia bilang nantinya kami akan pisah jalan di ujung kampung selebihnya aku dan Wahyu akan melanjutkan perjalanan pulang sendirian menembus hutan semoga akan menjadi sebuah keputusan yang tidak akan kami sesali sekitar 15 menit perjalanan kami sampai juga di ujung kampung saya ke kiri mengikuti jalan ini ya Pak Pak Heri dan Wahyu ambil jalan lurus ini saja terus sampai menemui jalan masuk ke hutan tadi tidak takut kan Pak tenang saja malam ini tidak terlalu gelap panjang lebar Pak Adi berpamitan sambil tersenyum iya Pak sampai bertemu besok ya Pak ucap Wahyu akhirnya kami berpisah jalan sementara Pak Adi berbelok ke arah kiri menuju rumahnya kami terus berjalan lurus menuju rumah kami di perkebunan karet jalan mulai mengecil ketika aku dan Wahyu mulai meninggalkan perkampungan jalan setapa yang saat berangkat tadi kami lalui dibantu dengan obor di tangan Wahyu dan lampu senter di tanganku kami pun mulai memasuki wilayah hutan kamu masih ingat jalannya kan yu? ingat Pak beberapa bagian jalan sudah saya tandai dengan tumpukan batu tidak akan kesasar Pak Wahyu menjawab dengan yakin berbeda dengan sebelumnya ketika saat berangkat tadi suasana hutan agak sedikit mencekam mungkin karena kali ini hanya ada aku dan Wahyu dalam perjalanan pulang suasana hutan sudah sangat sepi walaupun belum terlalu malam hanya terdengar suara langkah kaki kami dan sesekali binatang hutan yang mengeluarkan bunyinya tapi setelah sekitar setengah jam perjalanan tiba-tiba langit berangsur menjadi gelap awan menutup bulan dan mengalangi sinarnya langit yang tadinya cerah berbintang menjadi hitam kelang tampaknya akan turun hujan yu iya Pak mulai mendung suara Wahyu mulai terdengar sedikit ada kekhawatiran kami kompak mempercepat langkah kaki melangkah di atas jalan setapak yang kadang sedikit menanjak membelah hutan rindang yang hanya dibantu oleh cahaya dari obor minyak tanah dan senter yang tidak terlalu besar ukurannya beberapa belas menit kemudian hal yang kami takutkan terjadi hujan mulai turun dari langit karena masih kerimis belum terlalu besar hujannya kami memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan jalan tanah sedikit demi sedikit mulai dibasahi oleh air membuat menjadi semakin licin kami lebih hati-hati untuk melangkah akibatnya perjalanan menjadi sedikit terhambat sudah sekitar setengah perjalanan ketika hujan turun semakin deras tubuh kami mulai basah terkena air wahyu terlihat berusaha keras melindungi obor agar tidak padam terkena air hujan dengan melindungi atasnya dengan selembar daun berukuran besar hujan semakin besar pak kita harus cari tempat berteduh wahyu mulai panik dan menyerah untung saja tidak jauh dari tempat kami berdiri kami lihat ada bangunan kecil di sebelah kanan jalan setapak yang sedang kami lalui kami langsung berlari ke tempat itu untuk berteduh syukurlah obor masih tetap menyala apinya membantu penerangan kami yang berteduh di teras bangunan berbentuk gubuk yang berukuran cukup besar gubuk kosong yang pada banyak bagiannya sudah terlihat berlubang namun masih bisa memberi kami atap untuk berlindung dari hujan yang semakin lama semakin deras turun dari langit kami mulai berbincang di tengah derasnya hujan mencoba mengalihkan pikiran yang sudah mulai semakin khawatir dengan keadaan dan situasi yang tengah terjadi malam semakin larut sementara hujan belum memperlihatkan tanda-tanda untuk berhenti kami sempat berdiskusi apakah akan melanjutkan perjalanan pulang atau kembali ke rumah Usman hasilnya tetap bimbang karena kami sudah berada di tengah-tengah perjalanan arah manapun yang akan diambil sepertinya akan memakan waktu yang sama kami duduk di atas kursi kayu panjang kursi kayu yang sudah agak berlumut karena mungkin sudah lama tergeletak tanpa ada yang menggunakan aku kembali melirik kejam tangan sudah pukul sebelas malam tidak terasa kira-kira sudah dua jam kami berteduh di kubuk itu tubuh sudah mulai menggigil kedinginan air menetes dari atap kubuk yang bocor di beberapa bagian mulai membasahi tubuh dan pakaian hujan sudah tidak terlalu teras pak kita lanjut jalan saja yuk wahyu benar hujan memang sudah berkurang intensitasnya sudah mulai menjadi kerimis yang sedang namun tetap saja kami akan basah kuyuk apabila tetap nekat untuk melanjutkan perjalanan nanti saja yuk tunggu sebentar lagi aku tahu wahyu mulai tidak enak perasaannya terlihat dari raut wajahnya yang semakin menunjukkan kekhawatiran aku juga merasakan hal yang sama suasana di sekeliling kami mulai terasa berbeda entah kenapa semakin mencekam aku menoleh ke arah wahyu ketika dia tiba-tiba mencengkram tanganku cukup kuat wahyu memberikan isarat agar aku melihat ke arah yang dia ingin menunjukkan wahyu mau menunjukkan sesuatu perlahan jari telunjuknya menunjuk ke arah depan sisi jalan setapak yang berseberangan aku langsung mengarahkan pandangan ke tempat itu kerimis air hujan dan gelapnya malam menghalangi penglihatan aku tidak melihat apapun belum ada apa sih yuk setengah berbisik aku bertanya ada orang berdiri di seberang pak wahyu menjawab dengan agak terbata-bata kembali aku layangkan pandangan ke tempat yang dimaksud kali ini aku menyalakan lampu senter yang ada di tangan dan mengarahkan cahayanya ke depan untuk membantu penglihatan cahaya lampu senter mampu menembus gerimis hujan yang masih saja turun memperjelas pandangan untuk melihat pemandangan di depan wahyu masih diam tanpa suara aku melihat kumpulan pohon pisang yang berdiri di pinggir jalan setapak beberapa daunnya bergoyang tertimpa air hujan aku menyisir pohon-pohon pisang itu dengan cahaya lampu senter belum terlihat apapun juga terus ke sebelah kiri pak ucap wahyu dengan suara yang bergetar aku ikuti arahannya menyisir pepohonan pisang dengan lampu senter cahaya lampu berhenti pada satu tempat tempat yang sangat gelap cahaya lampu senter menangkap sesuatu ada sosok yang tengah berdiri di antara pohon pisang sosok yang masih samar namun bentuknya sudah terlihat cukup jelas sosok itu sepertinya sosok laki-laki yang berdiri tegak dengan posisi kaki agak lebar kedua tangannya seperti tengah berpegangan di belakang tubuhnya kami hanya berjarak sekitar 30 meter aku menahan nafas mulai ketakutan ketika akhirnya menyadari kalau ada yang aneh dengan sosok itu keanehan yang menyebabkan wahyu sudah sangat ketakutan dari awal tadi sosok itu ternyata berdiri tanpa kepala kami terdiam membisu tidak berani bergerak atau berkata apapun kami ketakutan menebak-nebak apa yang akan terjadi kemudian aku langsung mematikan lampu senter yang ada di genggaman kemudian penerangan hanya bersumber dari cahaya obor yang wahyu pegang dalam kegelapan siluet sosok tanpa kepala itu masih saja terlihat walaupun samar wahyu masih menundukkan kepala tidak berani melayangkan pandangan ke depan aku pun juga begitu melayangkan pandangan ke tempat lain cukup lama sosok itu berdiri dalam kegelapan menghadap kami sampai pada akhirnya hujan berangsur reda hanya gerimis kecil yang turun dari langit ayuyu kita lanjut jalan wahyu langsung memetik daun yang cukup besar untuk melindungi obor dari hujan kemudian kami melangkahkan kaki kembali ke jalur jalan setapak menuju ke rumah sekilas aku melihat sosok tanpa kepala itu tetap berdiri di tempatnya kami mencoba tidak menghiraukan dan tetap lanjut melangkah sepanjang jalan kami lebih banyak diam tanpa perbincangan langkah kaki tidak dapat melaju lebih cepat lagi karena kondisi jalan yang becek akibat sisa hujan sebelumnya isi kepala tidak karuan peristiwa yang baru saja terjadi masih membayang di kepala jam sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam sementara kami masih berada di tengah-tengah hutan belantara syukurlah hujan sudah benar-benar redah namun langit tetap belap sinar bulan masih tertutup awan tebal suara binatang malam mulai terdengar pada akhirnya muncul juga suara yang kami takutkan suara lolongan anjing hutan lolongan panjang yang terdengar dari kejauhan lolongan yang hampir selalu menandakan akan kehadiran sesuatu yang menakutkan tanpa sadar kami kompak mempercepat laju langkah lebih cepat lagi pak wahyu memintaku untuk lebih cepat lagi melangkahkan kaki ada apa yuk jalan lebih cepat saja pak jangan menengok ke belakang suara pelan wahyu terdengar bergetar aku mempercepat langkah tetapi rasa penasaran mengalahkan segalanya kemudian aku perlahan menolehkan kepala dan mengarahkan pandangan ke arah belakang dengan bantuan cahaya lampu senter aku dapat melihat apa yang menyebabkan wahyu menjadi sangat ketakutan terlihat ada sosok tanpa kepala yang kami lihat di kubuk tadi sosok itu berjalan dengan langkah kuntai mengikuti kami dari belakang hanya beberapa meter di belakang kami ayo cepat yuk kemudian kami berjalan seperti sedang dalam perlombaan memaksa langkah untuk bergerak menjauhi sosok tanpa kepala yang mengikuti dari belakang kami ketakutan sangat ketakutan ketakutan menjauh ketakutan berjalan ketakutan berjalan